Ini adalah penampakan dari software LTO Router Monitor Software ini digunakan untuk memonitor modem dengan merek Huawei Ini kebetulan modem saya ini mereknya Huawei B312-926 Atau modem Huawei Orbit Star 2 Yang pada akhir-akhir ini setelah diupdate modem Orbit Star 2 Aplikasi Huawei Manager tidak bisa mendeteksi lagi Jadi ini alternatif software yang digunakan untuk memonitor modem Orbit Star 2 Ini penampakannya dan ini signal-signalnya seperti ini dalam bentuk grafik Kemudian ini confignya ini untuk loginnya ya Untuk loginnya itu biasanya alamat IPnya 192.168.8.1 Kemudian usernya admin Kemudian passwordnya password sesuai modemnya Ini bukan password wifi tapi password admin Dan ini namanya softwarenya Nama softwarenya LTE Monitor Dan ini ada menu konsol Ini bisa dilihat ini ya Misalnya ini saya mau lihat Traffic Monitoring Misalnya saya klik disini ya Klik Setelah itu klik ini ya Get Setelah seperti ini muncul seperti ini Kita klik disini Informasinya bisa kita baca disini Misalnya kita mau lihat Api net current ini ya Misalnya ya Kemudian klik get Muncul disini Klik Nah ini Ini saya menggunakan Provider XL Aksiata Kemudian misalnya Monitoring status Sini Klik disini ya Klik disini Kemudian klik get Nah muncul ini Klik disini Kemudian muncul informasinya Seperti ini ya Misalnya kita ingin Device Signal Klik Device Signal sini Kemudian klik get Muncul ini ya Klik disini kemudian Untuk melihat Informasi Yang ada di Signalnya Ini dalam bentuk tulisan Kalau bentuk Grafik ya Seperti ini ya Jadi teman-teman bisa Cek disini Di konsol ini Bisa klik ini Misalnya tadi Seperti contoh Misalnya Monitoring status Ini misalnya Device Signal Ini ya Klik sini Kemudian klik get Setelah itu Klik disini Ini Gini ya Caranya seperti ini Ini untuk melihat Atau Memonitor Modem dengan Merek Huawei Nanti File nya Akan saya upload Di internet Ini file nya Ukurannya ini ya Ini Saya upload ini Yang saya upload ini Nanti ini Setelah di upload Nanti muncul Satu dua ini Setelah di upload Nanti Saya kasih Tutorial cara Membukanya Kalau kita Membuka dengan Mengklik ini Gak bisa teman-teman ya Misalnya kita Klik sini ya Contoh saja ini Misalnya Seperti ini ya Oh bisa teman-teman ya Tadi gak bisa Tadi gak bisa Sekarang kok bisa ya Tadi gak bisa Coba Coba ya lagi ya Oh bisa Bisa ya Tapi Teman-teman ya Misalnya Ini Saya praktekkan Mulai dari Awal Jadi File ini Yang Saya kompres ini Ukuran 1,8 MB Ini nanti Saya upload Setelah di upload Teman-teman Ini di copy Setelah di upload Nanti kan sudah Di download Setelah di download Muncul seperti ini Kemudian klik kanan Copy Atau cut Kemudian teman-teman Menuju ke C Sini C seperti ini ya Kemudian disini Teman-teman membuat Direktori baru New Folder Foldernya Dinamakan ini LTE Spasi Ammonitor Seperti ini ya Tulisannya harus sama Dengan punya saya ini Nanti biar Nanti biar Biar tidak bingung Kalau sudah profesional Tidak sama Tidak apa-apa Tapi kalau untuk pemula Harus sama dengan tulisan saya ini ya Kemudian ini di klik ya Yang ini tadi kan file yang didownload Klik copy Kemudian masuk di directory yang sudah dibuat ini ya LTE Hmonitor Ini bagi pemula Direktorynya sama dengan ini Kalau bagi yang profesional Tidak sama Tidak apa-apa Karena sudah tahu Ini bagi pemula ya Kemudian di klik kanan Paste Setelah itu Ini di klik Klik kanan Extra here Extra here Muncul seperti ini Kemudian ini akan saya buka Contoh ini ya Ini jika terjadi di komputer teman-teman Saya klik ini Nah Muncul seperti ini ya Ini sudah berhasil teman-teman ya Kalau misalnya tidak berhasil teman-teman ya Misalnya ini teman-teman Membuka Ini tidak berhasil Teman-teman Ini yang file run ini dirubah Ini di klik Kemudian klik kanan Klik kanan Kemudian edit ya Edit Teman-teman harus Mengganti Terutama ininya ya Alamat IP nya ini Kalau sama dengan ini Ya biarkan saja Ini Kalau sama ya Kemudian passwordnya Ini Ini passwordnya teman-teman Password Admin Bukan password Wifi ya Ini sesuaikan dengan Passwordnya teman-teman Yang ini Jadi ini dirubah sesuai Passwordnya teman-teman Jangan sama dengan ini Kalau dengan ini tidak bisa Ini harus sama dengan Password Wifi nya teman-teman Ya Setelah Misalnya ini sudah dirubah Misalnya dirubah ya Kemudian Misalnya saya Rubah Misalnya ini ya Passwordnya seperti ini Misalnya Kemudian di save Kemudian di close Setelah itu Di run dari sini Ini misalnya teman-teman ya Kemudian klik enter Seperti ini Hasilnya seperti ini ya Teman-teman ya Muncul seperti ini Jadi sekali lagi Password yang run ini Ini di klik kanan Edit Kemudian ini diganti Dengan passwordnya Admin Wifi nya teman-teman Misalnya seperti ini Kemudian File save Setelah itu run dari sini Dari sini Dicoba Kalau bisa Tidak apa-apa Tapi kalau Tidak bisa Teman-teman harus dari sini Sebelum run dari sini Di edit dulu passwordnya Seperti tadi ya Kemudian Tekan enter Seperti ini Muncul seperti ini Oke Ya teman-teman ya Itu saja Tutorial dari saya Yaitu Software Untuk memonitor Modem Huawei Orbit Star 2 Mudah-mudahan Video yang saya bagikan Bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video